Pemirsa Polda Jawa Barat menggelar forum grup Discussion bertema transformasi persepak bolaan di tengah fanatisme supporter di kota Bandung baru-baru ini. Dalam forum yang dihadiri seluruh unsur sepak bola ini disepakati 106 pasal yang mengatur standar operasional prosedur pelaksanaan pertandingan sepak bola. Tragedik manusia yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang Jawa Timur menuai sorotan dan keprihatinan banyak pihak. Desakan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyebab terjadinya peristiwa nahas yang menewaskan 131 aremania tersebut pun semakin kencang dihembuskan, termasuk mengenai evaluasi aturan dan penanganan para supporter. Kepolisian daerah Jawa Barat menyikapi hal tersebut dengan menggelar forum grup Discussion atau FGD bertemakan transformasi persepak bolaan di tengah dinamika fanatisme supporter yang berlangsung di kota Bandung baru-baru ini. Kegiatan yang dihadiri seluruh unsur sepak bola di Tatar Patsundan tersebut digelar sebagai wadah diskusi untuk mengetahui dinamika maupun tantangan apa saja yang dihadapi kelompok supporter sepak bola di Jawa Barat, bagaimana penanganannya termasuk mencari solusi agar tercipta iklim sepak bola yang kondusif. Dari forum tersebut disepakati sedikitnya 106 pasal standar operasional prosedur atau SOP pelaksanaan sepak bola di Jawa Barat. Ini adalah untuk menemukan semua dari aspek untuk pengelolaan pertandingan sepak bola di Jawa Barat yang lebih aman, lancar, nyaman, dan memartabat. Perlu keterlibatan semua pihak, termasuk kita tadi jadikan dengan deklarasi ini akan kita kirim ke tingkat pusat untuk bisa dijadikan contoh di tempat daerah yang lain. Saya mau coba terima kasih ya Pak Bapak Bola dengan jajaran semua di Intel. Alhamdulillah ini luar biasa. Karena ini itu menertibkan dan untuk kenyamanan di Jawa Barat khususnya kelihatan sekali. Dari Pak Bola sangat serius untuk pengamanan versi. Dengan upaya yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dan para supporter sepak bola Jawa Barat diharapkan kejadian memiliki lukan seperti yang terjadi di Kenjuruhan tidak terulang kembali. Terima kasih telah menonton!